Kabut asap akibat kebakaran hutang di Pulau Sumatera dan Kalimantan mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Pada Jumat sore, Presiden memanggil Kepala BNPB dan pejabat terkait membahas penanggulangan kebakaran hutang yang disebut Operasi Darurat Asap. Pusat pertemuan tertutup digelar jumpa pers di kantor Presiden Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB mengungkap bahwa pihaknya bersama dengan Kepolisian, TNI, serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup akan bersinergi menanggulani lebih dari 150 titik api di Sumatera dan Kalimantan. Dengan mengerahkan sejumlah fasilitas seperti pesawat dan helikopter milik TNI, nantinya pemadaman titik-titik api akan dilakukan dengan proses waterbombing di lima provinsi terdampak. Operasi Darurat Asap ini akan dikondigir oleh Kementerian Kehutanan. Sementara itu, mempertanggungjawab dalam pembakaran hutan akan terus ditelusuri. Memberikan perintah disamping kami melaporkan dari Pak Nirmat TNI menawarkan perintah untuk mengerahkan pasukannya. Begitu juga dari Polri akan juga memperkuatkan penegakan hukum sebagai koordinator disamping BPNS dari Kehutanan, BPNS Kepdagri, BPNS dengan hidup yang dikondigir oleh penegakan hukum dari Bapak Kapolri. Kabut Asap yang menyelimuti wilayah Pontianak, Kalimantan Barat dan sekitarnya membuat indeks kualitas udara semakin memburuk dan tidak sehat. BMKG Pontianak melalui Satli Citra Modis ini mencatat terdapat 124 titik api yang tersebar di Kalimantan Barat. Kabut Asap yang menyelimuti wilayah kota Pontianak dan sekitarnya membuat jarak pandang hanya mencapai 500 hingga 600 meter. Kabut Asap akibat kebakaran lahan dan hutan di sejumlah daerah di Kalimantan Barat ini membuat indeks kualitas udara menjadi tidak sehat. Untuk itu pihak BPNKG kota Pontianak mengimbau warga masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Berdasarkan pantauan Satli Citra Modis BPNKG Supadio Pontianak, jumlah hotspot di Kalimantan Barat ini sebanyak 124 titik. Yang tersebar di Kabupaten Kuburaya, Mempawah, Sambas, Bengkayang, Landak dan 96 titik berada di Kabupaten Ketapang. Asap yang makin pekat mengganggu 5 penerbangan di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Selain di Bandara, kabut asap juga mengganggu aktivitas nelayan di Tanjung Balai. Sementara di Jambi, 150 titik api masih sulit dipadamkan. Informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Wilson Purba di Medan Sumatera Utara dan Yarnes Furni di Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke Wilson terlebih dahulu. Wilson, bagaimana kondisi di Bandara Kuala Namu saat ini? Dan akibat kabut asap, bagaimana nasib para penumpang di sana? Ya, ketika sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi pagi, di Bandara Kuala Namu sudah ada 5 penerbangan yang terganggu akibat tebalannya kabut asap. Tiga penerbangan di antaranya ditunda keberangkatannya yaitu dengan tujuan Jakarta, Bandung, dan Sibolga. Sementara dua penerbangan tujuan lagi terpaksa harus dibatalkan dengan tujuan Sibolga dan Batam. Penerbangan dibatalkan karena jarak pandang hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya 800 meter. Namun sejak pukul 8 lewat 30 waktu Indonesia Barat, jarak pandang menembus, membaik hingga 900 meter. Menurut data dari BMKG Kuala Namu, pagi ini jumlah titik api berkurang, yaitu hanya sejumlah 492 titik. Sedangkan sebelumnya ada 896 titik. Jumlah titik api ini berkurang karena sebagian wilayah Sumatera tadi pagi digoyur hujan. Kartika Ya, lulusan lalu bagaimana dengan kondisi para melayan di sana? Ya, Kartika, selain penerbangan, para nelayan juga terganggu aktivitasnya akibat kebalannya kabut asap. Salah satunya adalah di pesisir pantai Selat Malaka, Kabupaten Serdang, Berdagai, Sumatera Utara, membuat ratusan nelayan tradisional tidak melaut. Nelayan tidak melaut ini karena hanya memiliki jarak pandang hingga 500 meter. Ratusan nelayan tradisional ini yang berasal dari daerah desa Kalalama, Kecamatan Pantai Cermin ini juga tidak menggunakan petunjuk arah atau GPS sehingga semakin menyulitkan nelayan. Di hal yang sama juga terjadi di nelayan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Mereka tidak pergi melaut alasannya karena jarak pandang yang hanya 500 hingga 800 meter. Selain itu, para nelayan ini juga belum menggunakan navigasi modern, jadi masih menggunakan metode tradisional yaitu mengacu pada arah matahari dan tanda alam seperti Tanjung Darat. Dan kapal-kapal kecil ini hanya mencari ikan di sekitar pantai. Pihak Pelabuhan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara menghimbau agar para nelayan ini berhati-hati. Karena selain kabut asap, selama beberapa hari terakhir ombak laut juga cukup tinggi. Hal serupa juga terjadi di perairan berlawan Sumatera Utara, tebalnya kabut asap menyulitkan para nelayan untuk mencari ikan. Akibatnya, Dit Pol Air dan Brimog Polda, Sumatera Utara menggelar simulasi penyelamatan nelayan yang jatuh akibat karena kapal yang saling bertabrakan. Tim penanggulangan ini langsung datang ketika menerima sinyal radio ataupun mendengar suara teriakan. Dan pada kegiatan ini, diharapkan Dit Pol Air diminta untuk tangguh dan mampu dalam menangani segala bencana, baik bencana kecil maupun bencana besar. Setelah simulasi, Dit Pol Air Brimog juga membagikan masker gratis ke nelayan untuk mengurangi resiko gangguan pernafasan. Dan hingga saat ini, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara juga selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker ketika sedang beraktifitas di luar ruangan. Kartika Dari Medan, kita balik ke Yarnes. Yarnes, apa yang membuat titik api di Jambi sulit dipadamkan? Ya, ada beberapa permasalahan Kartika karena saat titik api dipadamkan, yakni daerah-daerahan gabut itu cukup sulit diakses dari kota Jambi. Sebenarnya ada sekitar 3.168.000 warga di Provinsi Jambi yang harus merasakan dampak kabut asap ini di mana saat ini udara memang kurang sehat. Dampak total ada 14.000 jiwa terkena ISPA Kartika di Jambi dan ada tiga daerah di Provinsi Jambi, yakni Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan juga Tanjung Jabung Barat telah lebih dahulu ditetapkan statusnya dengan siaga darurat. Total saat ini hingga siang hari ini Kartika ada sekitar 194 titik api di Jambi. Jika dibandingkan kemarin memang hari ini telah berkurang. Berdasarkan pantauan lebaga swadaya masyarakat Komunitas Konservasi Indonesia atau KKI ada sekitar 200 hektare lahan gambut yang terbakar Kartika dan kurangnya keseriusan pemerintah Provinsi Jambi untuk menyelesaikan permasalahan kebakaran lahan ini. Sehingga banyak masyarakat yang tinggal di kota akhirnya harus mengambil beberapa opsi seperti jika mereka mengendarai kendaraan mereka harus jalan pelan-pelan kemudian transportasi air juga mereka yang akan mendapatkan bantuan-bantuan dari kota itu biasanya yang menggunakan transportasi air mereka harus lebih memilih untuk lebih siang atau menghindari kabut asap. Namun hingga saat ini kabut asap masih belum dapat diselesaikan. Total ini adalah sejak 18 tahun terakhir kabut asap di Jambi dan juga Provinsi Sumatera Selatan ini termasuk yang paling parah Kartika. Kualitas udara yang tercemarak kibat kebakaran lahan dan hutan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kini sudah berada di level yang berbahaya. Dampak terjadi peningkatan pasien penderita penyakit infeksi seluruh pernafasan akut atau ISPA di Puskesmas, Pak Handut, Palangkaraya. Masih terjadinya kebakaran lahan dan hutan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah membuat kabut asap semakin pekat di lingkungan di kota. Kualitas udara pun kini berada di level berbahaya. Dampak belumnya kualitas udara ini membuat keluarga yang mengalami gangguan kesehatan meningkat seperti infeksi seluruh pernafasan akut atau ISPA, batuk pilek, diare, dan demam. Jumlah pasien penderita ISPA di Puskesmas, Pak Handut, Jalan Darmo, sebelumnya, Palangkaraya kini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari sebelumnya. Beri data petugas Puskesmas, bulan Juli tercatat sebanyak 650 pasien ISPA sedangkan di bulan Agustus bertambah menjadi 870 pasien. Sementara dari data Dinas Kesehatan Provinsi, Kalimantan Tengah pada bulan Juli dan Agustus 2015 tercatat lebih dari 12.000 kasus penderita ISPA yang didominasi anak-anak dan lansia. Peragustus itu totalnya 6.364 kasus, kalau di bulan Juli totalnya 6.033 kasus. Jumlahnya seluruh? Jumlah seluruhkan 12.000 lebih ya. 12.000 lebih ya. Penendatan ini faktornya apa? Kebut asat. Saat ini Dinas Kesehatan telah membagikan 15.000 masker ke 13 kabupaten kota di Kalimantan Tengah dan masih menunggu kiriman 4.000 masker dari Kementerian Kesehatan. Dari Palangka Raya Kalimantan Tengah, Tantawi Jawa Ngari, Metro TV. Penanggulangan bencana mengupayakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat melalui udara dengan cara water bombing. Sementara kebakaran hutan di Rio terus berdampak luas ke Sumatera Utara. Akibat jarak pandang terbatas, seorang melayan tewas terapung di Laut Perairan Belawan setelah kapal yang ditumpanginya menyenggol kapal lainnya yang berhasil diselamatkan. Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan metode loa terbongsi. Wakil Gubernur Kabal, Kristian Bisan Jaya, turut memantau langsung upaya pemadaman ini dengan mengisir lokasi kebakaran lahan yang terjadi di sekitar Bandara Internasional Supadio Pontianak yang berada di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kepulaya. Helikopter Kamuf dengan pilot dan kru dari Indonesia ini beberapa kali mengambil air dari sungai Kapuas dan diserangkan ke bekas kebakaran lahan yang masih menimbulkan asap tebal. Dalam sekali operasi, helikopter Kamuf ini bisa membawa 5.000 kg air dan mampu menjangkau 50 titik kebakaran lahan selama 3,5 jam terbang dengan biaya sebesar Rp150 juta. Pemadaman dari udara ini dinilai cukup efektif karena pemadaman dari darat tidak terjangkau. Sementara itu, burung lahan terjebur akibat kapal yang ditemukan ini bersenggoran dengan kapal lainnya. Hal ini disebabkan pekatnya kabupisat yang mengganggu jarak pantai lahan menjadi terbatas. Akibatnya seorang lahan tewas sedangkan lahan lainnya berhasil diselamatkan. Tugas gabungan dipol air pada sumut kemudian langsung diterjinkan dengan menyelamatkan dan memantau kapal lahan yang tidak mencari ikan di laut. Hal tersebut merupakan simulasi latihan pemanggulangan kabut asap yang dalam 3 hari terakhir ini melanda kota Medan. Simulasi ini dilakukan agar dapat terus mengantisipasi kecelakaan di laut. Terjadi bencana, yaitu kabut asap yang menyelembuti di wilayah pelayanan ini. Terjadinya laut berupa apal, dan berakan menyebabkan 2 korban. Luka-luka berat dan 1 meninggal. Dan ini semua merupakan suatu simulasi. Pelatihan ini dipusatkan di perairan belakang. Jadi mandi kita ikuti perkembangan jemaah yang masih di Indonesia. Ini 4 jemaah calon haji asal Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur meninggal dunia. Kuota menjadi berkurang. Untuk melengkapi kuota tersebut, pihak Kemenak telah mengganti dengan jemaah cadangan. Sementara biaya yang telah dibayarkan jemaah calon haji yang meninggal dunia akan dikembalikan secara utuh kepada masing-masing ahli waris. Kuota jemaah calon haji asal Kabupaten Bojonegoro yang telah ditetapkan pemerintah sebanyak 1.157 jemaah. Para jemaah calon haji asal Kabupaten Bojonegoro ini akan diberangkatkan hari ini. melalui embarkasi Bandara Juanda Surabaya dalam 3 kelompok terbang.